Ya saudara, selain itu Polresta Barelang berhasil meraih piala bergilir Kapolda Kepri Cup 2022 usai menggandakan tim Polresta Natuna dengan skoro 2-0 di lapangan setiap Rabu Mapolda Kepri pada Jumat pagi. Informasi berikut ini sekaligus menjadi akhir dari Detak Kepri Malam kali ini. Saya Nuri Maulia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tim Sepak Bola Polresta Barelang berhak mendapatkan piala bergilir medali dan hadiah uang pembinaan 10 juta rupiah setelah menekuk tim Polresta Natuna 2-0 dalam laga final Sepak Bola Polda Kepri Cup 2022 yang berlangsung pada Jumat pagi di lapangan Sepak Bola Satya Prabu Polda Kepri. Sementara tim Polresta Natuna sebagai runner-up mendapatkan medali dan uang pembinaan sebesar 7 juta rupiah. Disusul juara tiga Polresta Lingga yang mendapatkan medali dan uang pembinaan 5 juta rupiah serta juara empat yang diraih di telantas Polda Kepri dengan mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Ketua Panitia Piala Polda Kepri Cup 2022 Kombes Pol Stefanus Mikhail Tumuntan mengatakan kegiatan Polda Kepri Cup diselenggarakan dalam rangka hut Bayangkara ke-76 dan digelar setiap tahun. Dimana dalam pertandingan Sepak Bola ini telah diselenggarakan selama satu bulan penuh dengan diikuti sebanyak 24 tim Sepak Bola yang diikuti seluruh jajaran Polri di tubuh Polda Kepulauan Riau. Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-76, ada beberapa kegiatan yang menjadi rangkaian acara salah satunya pertandingan Sepak Bola yang pada hari ini adalah partai puncak final sekaligus penutupan dan penyerahan hadiah. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih, kurang lebih, yang diikuti oleh seluruh saktur Polda Kepri dan Polres-Polres jajaran. Sementara itu Kabupaten Resta Barelangkombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengungkapkan rasa bangganya atas kemenangan yang diperoleh timnya. Menurut Nugroho, kemenangan timnya di Sepak Bola merupakan kerja keras bersama tim dengan persiapan yang matang. Ini berkat dari kekumpakan, kesulitan dan persiapan tim. Dijadah istilahnya proses akan mengganti hasilkan. Dari awal yang sudah satukan kepada anggota, bahwasannya kita punya moto ya, kalah menang ya dalam pertandingan sudah biasa. Tapi harga diri paling utama. Jadi terpatrilah di dalam diri anggota itu untuk kebanggaan mereka. Bila kesatuan dikat tim kita ini sudah persiapkan. Yang hasilnya bisa kita lihat ya, dari bapak penyisian awal sampai sekarang, Alhamdulillah kita belum terkalahkan. Menang terus, sampai dengan binat. Dalam kesempatan tersebut, Nugroho juga menjanjikan memberikan bonus tambahan kepada timnya sebagai ungkapan terima kasih sudah bertanding dan memberikan yang terbaik untuk Polres Tabarela.